Mengenang perang lima hari lima malam di kota Palembang dalam judul Menatap Indonesia dalam secangkir kopi tanpa gula 75 tahun yang lalu Di tengah pagi buta, bulan separuh jadi sembunyi di balik langit Perang itu dimulai dalam sebuah serangan membabi buta Ribuan rakyat dan juga tentara terluka dan mergang nyawa Mempertahankan kemerdekaan Indonesia Mempertahankan kehormatan bangsa Hari ini kita menatap Indonesia dalam secangkir kopi tanpa gula Menatap negeri yang besar dan kaya raya Yang memikat hati seantero dunia Tapi Rakyatnya masih banyak yang miskin menderita Pagi ini Kita akan diskusi tentang masa depan anak cucu kita 5, 10, 20, atau 50 tahun yang akan datang Kata sebatang korek api Kata sebatang korek api Iya, boleh Tapi Sepertinya porum ini belum memenuhi korum Sahut secangkir kopi Secangkir kopi tanpa gula Dan sebatang korek api Dan sebatang korek api bertatapan dalam diam Berpikir tentang sejumput gula Dan sebatang rokok yang belum tiba Dan tak tahu rimbahnya Mereka adalah para oportunis yang miskin idealis Pujar sebatang korek api Angin pagi Telah membuat anak-anak bangsa Lelap dengan mimpi-mimpinya Bermain akrobatik dan gaming nasib di Android Angin pagi Telah menyekat isi kepala mereka Dengan berita dari media mainstream Dan propaganda dari dunia maya Mereka buta Akan sejarah perjuangan bangsa Oleh sebab itu Kita bakar semangat mereka Kita bakar semangat anak-anak bangsa Agar mereka Belajar dari sejarah Agar mereka semakin cinta dengan negeri ini Jawab secakir kopi Menetap Indonesia Dalam secakir kopi tanpa gula Adalah sebuah kebebasan dalam menikmati rasa Lalu Ketika kopi itu kau campur gula Maka Tak tampak lagi Mana pahlawan Mana pengkhianat Bangsa Terima kasih Di sepanjang jalan Samping sungai musih Seorang lelaki tua Duduk di pintu benteng sungai musih Wajahnya disimpa hujan seharian Dia sudah banyak berjalan merentang puas Di tanah merdeka Di dalam tasnya Tersimpan istrinya mati Dengan satu peluru di kepalanya Satu peluru di tangannya Satu peluru di dadanya Dan kedua pelah pahanya berhamburan darah Gambar anaknya yang mati Dengan tujuh peluru di punggungnya Dalam menyampaikan pesan pada pejuang Gambar anaknya yang lolos dari kejaran musuh Yang dicarinya sampai kini Dan merah putih Milik peletonnya yang hancur Karena pengkhianatan Hujan telah berhenti Dia bangkit dari lamunannya Dan berjalan Kembali menelusuri hidupnya Dari jauh Sekumpulan bocah-bocah Beseragam putih merah Melangkah dan bernyanyi Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Dia tersenyum dan berlalu Tapi di kota yang dicintainya ini juga Dia dikatakan gila Musium perjuangan Karya Kunto Wijoyo Susunan batu yang bulat bentuknya Berdiri kukuh Menjaga senapan tua Peluru menggeletak Di atas meja Menanti putusan Pengunjungnya Aku tahu sudah Di dalamnya tersimpan darah Dan air mata kekasih Aku tahu sudah Di bawahnya terkubur Kenangan Dan impian Aku tahu sudah Suatu kali Ibu-ibu Direnggut cintanya Dan tak pernah kembali Bukalah tutupnya Senapan akan kembali berbunyi Meneriakan semboyan Merdeka Atau mati Ingatlah Sesudah Sebuah perang Selalu bertempuran Yang baru Melawan dirimu Minggu 29 Desember 1946 Seorang komandan resimen Markas DPC2 Letu A. Ripai Anak Pangeran Harun Dari Semendawai Meninjau pasukan Di Jalan Pagar Alam Dengan motor Harley-nya Saat itu Sedang terjadi Pertempuran Antara Tentara Republik Dengan Belanda Yang memuasai Bukit Caritas Dalam baku tembak A. Ripai Diberondong peluru Yang dilancarkan oleh Belanda Prajurit berani Itu Berlari menghindar Namun Malang baginya Satu peluru Berhasil Menembus Perutnya Dan Ia pun Terkapar Dengan terhuyung-huyung Dia dibantu oleh Beberapa orang tentara Dan membawanya Ke sebuah klinik Di Jalan Denku Klinik Yang dipimpin oleh Dokter Ibnu Sutowo Setelah beberapa hari Dalam perawatan Telinganya Mendengar Dentuman peluru Di luar klinik Kabar yang dia dapat Sejak tanggal 1 Januari 1947 Telah terjadi Perang sengit Antara pihak Republik Dengan Belanda Yang ingin Menjajah kembali Suara tembakan Yang bergemuruh Di luar klinik Membuat Arifai Terus-menerus Gelisah Dirinya Bagai Ditarik-tarik Kekuatan gaib Yang dahsyat Agar keluar Dari ruangan klinik Dari tempatnya Dirawat Suara tembakan Yang berburu Di luar klinik Betul-betul Membuatnya Tidak tenang Sungguh Jiwa patriotiknya Tidak sanggup Membayangkan Peluru-peluru Yang dimuntahkan Oleh musuh Penjajah Belanda Menembus Dan merobek Kerobek Saudara-saudaranya Di luar sana Oh Bukan hanya itu Sejak tahun 45 Dia dengarkan Bung Karno Menggemakan Satu kata Yang dicita-citakan Oleh orang-orang Indonesia Satu kata Paling indah Yang menjadi impian Rakyat Selama ratusan tahun Satu kata Yang selalu keluar Dari mulut Jutaan rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Satu kata Yang jauh Lebih penting Dari rasa sakit Luka Luka Tembak Dan bergabung Dan bergabung dengan Anak buahnya Di sungai Jeruju Arifai pun Ikut berperang Tak hilau Betapa Perih luka Di perut Dengan gagah Berani Dia Menghadapi Serangan Dari kapal-kapal Di tengah sungai Musi Dan dari udara Dia tak gentar Semangatnya Mengalahkan Keganasan Maut Yang mengintainya Lalu Tiba-tiba Dari ribuan Peluru Yang ditembakkan Satu Mortir Jatuh Dan meredak Tak jauh Dari tempatnya Berdiri Getaran Dedakan Dan serpikan Mortir Membuatnya Jatuh Tersungkur Ke sungai Beberapa Waktu Kemudian Ditemukan Mayatnya Tersangkut Di bawah Pipa Di sekitar Sungai Jeruju Kapten Aripai Telah gugur Sebagai Pahlawan Bangsa Pada 2 Januari 1947 Semangatnya Begitu Harum Menghiasi Alam Kemerdekaan Siapakah Yang masih Belum Mengenalnya Dimanakah Kau Bersemangat Itu Bersemayam Adakah Dia diketahui Oleh Generasi Penerus Bangsa Pahlawan Bunga Pahlawan Saat Pahlawan Pahlawan Terima kasih telah menonton!